Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin menjabarkan, ingin memberi informasi Bahwasannya sang Ratu Adil itu merupakan sosok yang pengampun Atau Ratu Adil adalah sosok yang mengampuni Dimana zaman-zaman ini adalah zaman-zaman Ratu Adil Kehilangan kekuatannya Dan di zaman-zaman ini, Ratu Adil menjadi manusia biasa Dan Ratu Adil alami berbagai rintangan seperti manusia-manusia yang lainnya Dimana sosok Ratu Adil ini merupakan sosok yang dinantikan oleh masyarakat Nusantara Karena konon katanya kemampuan Ratu Adil yang akan membangkitkan Nusantara ini Menjadi zaman keemasan negeri kejayaan Dan karena kegelisahan rakyat-rakyat kecil Nusantara ini Yang mendorong mereka terus-terusan berharap Dan menantikan sosok Ratu Adil ini Untuk mengubahkan perekonomian di Nusantara Dan ternyata Ratu Adil ini berjuang keras di dalam hidupnya Agar tujuan hidupnya terlaksana Dan Sang Ratu Adil juga berkali-kali merasakan pengujian Terus juga berkali-kali perasaan yang tersakiti Tapi Ratu Adil ini hebatnya Dia itu tetap kokoh Dia itu tetap bertahan Dia itu tetap kuat Bahkan dia itu hebatnya lagi Dia mau mengampuni semua orang yang bersalah di dalam hidupnya Sungguh luar biasa Karena apa? Tidak semua orang dapat mengampuni Bila mana ada orang tersakiti hatinya Terlukai Belum tentu dia mau mengampuni Tapi Ratu Adil ini hebatnya Dia luar biasa Dia mau mengampuni semua orang yang bersalah kepadanya Sungguh luar biasa Dan menjadi sosok yang begitu mumpuni Menjadi sosok yang layak diteladani Dan bahkan Ratu Adil ini memiliki satu keyakinan Bila mana dia mau mengampuni Orang-orang yang bersalah kepada dia Dia percaya Tuhan Allah Allah Sang Maha Kuasa Akan mengampuni Dosa-dosa dia Bila mana dia mengampuni Orang-orang yang bersalah Dan dia yakin Selama dia mengampuni Maka Tuhan Akan selalu menyertai dia Tuhan akan ikut andil Di dalam hidupnya Karena Ratu Adil Merupakan sosok yang mulia Walaupun dia dari kalangan kecil Tapi hatinya mulia Dan ternyata Ratu Adil ini Dia memiliki keyakinan yang kuat Keyakinan yang luar biasa Keyakinan yang pokok Keimanan yang kuat Di dalam keagamaannya Dan jarang ada orang-orang seperti ini Dan Sang Ratu Adil ini ternyata Dia berpegang teguh Pada firman Tuhan Pada firman Allah Pada kalamullah Dan Sang Ratu Adil ini Sungguh-sungguh berjuang keras Demi tercapainya Kemakmuran dunia Demi tercapainya Perubahan zaman Dan bila mana kamu Memendukung Menyupport Atau berada di pihak Ratu Adil Kamu harus like Dan subscribe video ini Supaya apa Perjuangan Ratu Adil Semakin lancar Kalian harus selalu Subscribe video ini Dan like video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video terbaru Dan materi terbaru Dari channel ini Dan berikan pendapat kamu Di kolom komentar Supaya apa pendapat kamu Bisa bermanfaat Dan siapa tahu pendapat kamu Akan menjadi ulasan-ulasan Bagi orang lain Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis